Intro El Nino datang bulan depan hingga 2024, suhu naik 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Peneliti NOA mengatakan peristiwa pemanasan laut yang dikenal sebagai El Nino segera tiba dalam beberapa bulan ke depan dan berlanjut hingga tahun 2024. Suhu permukaan laut diperkirakan akan naik 1 hingga 1,5 derajat Celcius. Peneliti National Oceanic and Atmospheric Administration, NOA, peluang terjadinya pemanasan laut, El Nino, lebih dari 90 persen. Diperkirakan El Nino dimulai dalam beberapa bulan mendatang dan ada kemungkinan bertahan hingga 2024 dan berdampak luas. Perhatikan mata Anda pada daerah tropis, dan jangan berkredit. Kondisi berkembang dengan cepat, kata Nathaniel Johnson, seorang ahli meteorologi di Laboratorium Dinamika Fluida Geofisika NOA dalam posting blog NOA dikutip Sindenius dari laman Life Science, Sabtu, 13 Mei 2023. El Nino dalam bahasa Spanyol berarti, anak kecil, adalah peristiwa iklim besar yang disebabkan oleh perubahan arus laut di Samudera Pasifik. Peristiwa pemanasan ini cukup kuat untuk memicu perubahan besar dalam pola cuaca global dan berdampak serius pada ekosistem laut. Para ahli mengatakan peristiwa El Nino mungkin akan terjadi untuk beberapa waktu. Pada 3 Mei, Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, memperkirakan ada 60 persen kemungkinan El Nino akan dimulai antara Mei dan Juli. Pada tanggal 11 Mei, NOA juga mengeluarkan perkiraan yang hampir sama dan menyatakan bahwa El Nino hampir pasti akan dimulai pada periode yang sama. NOA juga mengatakan ada kemungkinan 90 persen El Nino akan bertahan hingga 2024. Tidak jelas persis seberapa kuat dampak El Nino, tetapi prediksi NOA menunjukkan ada kemungkinan 80 persen El Nino pada level sedang. Kondisi ini mengakibatkan suhu permukaan laut akan naik 1,8 derajat Fahrenheit, 1 derajat Celcius. Sebesar 50 persen peluang El Nino pada level kuat, yang mengakibatkan suhu permukaan laut akan naik sebesar 2,7 Fahrenheit atau 1,5 derajat Celcius. Para ahli khawatir suhu permukaan laut yang tinggi akhir-akhir ini akan membuat El Nino memberikan dampak lebih buruk. Peristiwa El Nino terakhir terjadi antara Februari hingga Agustus 2019 dan cukup lemah. Antara Juli 2020 dan Maret 2023, Lanina Triple Deep yang langka menekan kenaikan suhu global. Peristiwa El Nino biasanya berlangsung antara 9 bulan dan 2 tahun, tetapi bisa lebih lama. Bumi mengalami pemanasan global. Suasana dan udara iklim menjadi ekstrim. Panas yang sangat ekstrim. Kemarau panjang. Dan itu terjadi 3 tahun berturut-turut. Terjadi 3 tahun berturut-turut. Mari saya bacakan hadis sahih Bukhari Muslim berikut ini tentang Dajjal. Menjelang Dajjal keluar. Ada 3 tahun yang sangat berat yang dialami manusia di muka bumi ini. Kemarau panjang. Kelaparan merata di mana-mana. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar. Sepertiga air di langit Allah tahan turun. Sepertiga tanam-tanaman yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua Dajjal keluar. Allah tahan 2 per 3 air dari langit. Dan Allah tahan 2 per 3 tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Terjadilah kelangkaan pakan. Orang mulai berebutan makanan. Bambahan baku makanan. Harga membumbung tinggi. Sementara Bapak Ibu yang kami muliakan. Orang-orang sudah tidak dapat lagi mendapatkan makanan yang leluasa. Maka mereka mulai tega mengganggu tetangganya. Pasti. Dalam hadis sahib Bukhari. Di kitab Al-Adabul Mufrat. Kata Rasulullah. Tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga. Tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga itu. Karena menyangka di rumah tetangga ada makanan. Setelah tetangganya dibunuh. Lalu dia periksa seluruh rumah. Tidak ditemukan makanan apa-apa. Dia pun mencari mangsa yang lain. Ini orang-orang yang ganel. Asal bertahan hidup. Dia tega mendatangi tetangga. Nanti baru Bapak Ibu sadar. Kenapa nanti saya menganjurkan di akhir zaman ini. Kita mulai membentuk komunitas orang-orang beriman. Dimana tinggal orang-orang beriman saja. Sepahit apapun keadaan tidak akan mungkin membunuh tetangga. Karena ada iman. Dan ada juga menjaga. Karena orang merampok di mana-mana. Lah kalau kita berkumpul orang beriman. Yang mudah-mudahnya pada di depan semua. Nyiapkan golok. Nyiapkan parang. Ayo dekat ente. Tak golok. Kamu gitu kita bersama-sama melindungi. Tapi kalau tinggal di tetangga kota. Kayak gini. Tetangga kita banyak yang jahil. Asal dia lapar. Dia datang ke kita. Di habis kita. Di habisnya satu keluarga kita. Kalau tinggal di tetangga orang-orang yang tidak punya iman ini. Sekarang ini bahaya. Tahun 98 saja sudah mulai orang jarah kemana-mana. Apalagi nanti. Lahaw lawala kuota illa billah. Kita kembali Bapak Ibu. Tahun ketiga dajal keluar. Sama sekali air tidak turun dari langit. Kemudian. Tanam-tanaman yang dapat. Dimakan di muka bumi. Seluruhnya Allah biarkan mati. Hewan-hewan ternak yang dapat dimakan oleh manusia di muka bumi. Allah biarkan mati. Para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Dengan cara apa kami bertahani hidup di saat-saat berat dan sulit itu? Nabi Allah menjawab. Zikir. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Mereka akhirnya lari ke tebing-tebing menjatuhkan badan. Mereka ambil pisau belati menghunjamkan ke badan. Ada yang tegak makan bangkai. Demi bisa bertahan hidup. Subhanallah ini sangat-sangat berat. Tiga tahun berturut-turut. Kapan terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini setelah meteor dan hantaman? Meteor terjadinya dukhan. Barulah mulai. Mari saya informasikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan bapak ibu semua. Bahwa BMKG dunia telah mengumumkan. Tahun. Ada tiga tahun berturut-turut ke depan. Bumi akan mengalami kemarau yang sangat panjang dan ekstrim. Kelaparan akan melanda di seluruh muka bumi. Tiga tahun berturut-turut. Kata BMKG dunia. Tahunnya kapan? Ini semuanya bukan lagi serba kebetulan bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media. Tadi kami bersama bapak presiden dan bapak wakil presiden, bapak menko dan beberapa menteri membahas tentang antisipasi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Agustus-September. Dan diprediksi El Nino ini intensitasnya lemah hingga moderat. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan, juga produktivitas pangan atau berdampak terhadap ketahanan pangan. Namun tadi sudah dikoordinasikan, antisipasinya sudah dimulai sejak bulan Februari-April itu sudah berjalan. Perlu diperkuat dan kami juga merekomendasi ke masyarakat. Meskipun kita masuk musim kemarau kering, tetapi karena wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudera dan juga topografinya yang bergunung-gunung di Katolistiwa, masih tetap ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi. Artinya bukan berarti seluruhnya serempak kering ada di sela-sela itu yang juga mengalami bencana hidrometeorologi basah. Oleh karena itu kami juga menghimbau selain terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, kemudian juga beradaptasi terhadap pola tanam, juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari waktu ke waktu dari BMKG. Terima kasih.